Al-Hukum Pidana Firman Wijaya juga menyinggung kasus kematian aktivis HAM, Mundir Said Talib, dan kasus pembunuhan Wayan Birat Salihin oleh Jessica Kumala Wongso yang menggunakan kopi Sianida pada tahun 2012. Hal itu disampaikan ketika tim penasihat hukum Rigi Rizal menanyakan perihal pasal yang didakwakan kepada kliennya, yakni pasal 338, 340, dan 55 KOHP. Dan doslah itu contoh ya, perbuatan dengan sengaja atau dengan dirancangan lebih dahulu. Saya melihatnya sebenarnya yang paling penting sebenarnya itu tadi, dua instrumen tadi. Willing his body, ada gerakan tubuh, yang menunjukkan kesamaan niat, maka itu disebut sebagai participating of crime, disebutkan di bagian desetnya. Bagian, nah participatingnya bagaimana? Itu tadi, itu diantaranya adalah final sendung. Dia ikut menentukan tujuannya, memilih tempat, memilih alatnya, termasuk mengendalikan alatnya. Jadi itu, soalnya kalau kita hanya membaca 338, 340 hanya seperti itu, metode of killingnya tidak kelihatan. Maka harus bisa dideskripsikan secara logis dengan pendekatan tadi. Maka dalam beberapa putusan, sekalipun ini jurisprudensi dan kita tidak menganut, izin yang mulia tidak menganut presiden atau the bending force presiden, tetapi kadang-kadang kita persuasif menggunakan. Dalam kasus-kasus seperti itu, termasuk misalnya kasus arsenik pada jeruk yang diberikan kepada almarhum Munir, itu kan arsenik harus ada, sebagai instrumen. Kira-kira itu contohnya. Dan ada beberapa kasus cyanida misalnya. Itu sebenarnya, kalau boleh saya katakan, itu bisa menjadi landmark decision, menjadi putusan-putusan yang bisa menjadi rujukan. Sekalipun mungkin yang mulia punya pandangan yang lain. Terima kasih.